ya tapi ada yang menarik bang bro di rp3 yg kalau nggak salah di anggaran rumah tangga itu rp3 yg dapat merubah anggaran rumah tangga kalau anggaran dasar itu dirubah dapat dirubah di Kongres atau Kongres luar biasa itu gimana tuh tangkapannya bang bro kan itu menarik juga buat anggota terhadir jadi eh kalau nggak salah akdi air tekan disebutkan anggaran rumah tangga dapat dirubah di rp3 yg atau rakernas kelasnya atau mubes dan sebagainya nah sedangkan untuk anggaran dasar dirubah di Kongres luar biasa atau atau Kongres Kongres atau Kongres luar biasa kemana bang bro Oh ya jadi kita harus lihat apa namanya media untuk perubahan air dan anggaran dasar ya rp3 yg hanya untuk memberikan usulan yang diputuskan layarnya ada dinaikin dikit kepala ngepotong nah jadi kan kelihatan ketua umum ini eh salah salah lagi jadi gini keputusan perubahan pengen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak ada di dalam rp3 yg tapi usulannya nanti akan dibahas ya untuk diajukan pada Kongres atau Kongres luar biasa inilah kenapa pengurus pusat meminta masukan dari penggir-penggir dari Dekawi dari penggir-penggir seperti apa sih karena eh anggaran dasar anggaran rumah tangga ini karena harus mengikuti perkembangan juga ya situasi seperti ini eh ini ada beberapa hal bukan bukan diganti ada perubahan disempurna kan melalui special grand eh kondisi pada saat ini nah hal-hal tersebutlah dibahas dalam rp3 yg tapi tidak diputuskan Alhamdulillah kemarin kan di rp3 yg itu biasanya dibagi ada tiga komisi ya komisi A, B, B, dan ada lapor koordinasi Dewan Kebangkapan terkait ADIRT hasil keputusan dari komisi A pada saat kita kemarin itu adalah akan dibentuk tim ad-hoc untuk melakukan kaji perubahan atau perubahan AD dan ADIRT tim ad-hoc ini pun unsurnya ada dari pengurus pusat ada dari Dewan Kehormatan Pusat dan ada dari perwakilan Kengger dan Dewan Kehormatan Miraya eh berarti eh mencakup keseluruhannya dari tingkat pusat sampai keseluruhan Sampai daerah nggak kan lho ini kalau diputuskan dibentuk tim ad-hoc betul-betul 30 orang orang-orang jadi kemarin itu baru penyampaian draft atau baru pembentukan tim ad-hoc belum masuk ke materi atau isi-isi yang akan dirubah draft usulan perubahan sudah disampaikan oleh pengurus pusat kepada seluruh anggota melalui pengurus wilayah sejak bulan yang lalang Oke sejak bulan yang lalui pengurus wilayah itu sudah mendistribusikan draft perubahan pusat-pusat yang sebut ada seluruh anggota balik penurus daerah Oke memang ikat responsibilitas dari anggota ini masih kurang karena masih abad ya pada kesempatan ke-3 ya jadi kita ini kan dan karena mengingat waktu lakalan-lahan juga sudah sebab pada terkari kemarin memutuskan bahwa ini akan dibentuk tim ad-hoc untuk membahas peranjangan nah tugas-tugas dari tugas-tugas ad-hoc yang dibentuk kalau nggak tadi kan bilang kan 30 orang itu untuk draft ada ART perubahan ya perubahan ada ART nah itu tugasnya apakah dia akan mensafari ke Indonesia untuk mendapatkan masukan atau apa ada SOP nyatujuknya Oh jadi begini anggota dari tim ad-hoc ini sudah ada perwakilan dari Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur dan tim ini juga meminta daftar isian masalah DIM lah istilahnya ya DIM inilah yang akan dibahas oleh tim ad-hoc yang sudah dibentuk secara intens agar karena 6 bulan setelah Rp3YD ini ada satu ketentuan akan dilakukan Kongres luar biasa nah di Kongres luar biasa selayaknya tim ad-hoc ini sudah sudah mempunyai satu keputusan ini loh rancangan yang sudah dibuat oleh tim ad-hoc hingga tetap di Kongres luar biasa gitu Bang Bro kalau rasakan mimpi bang bro berapa lama waktu ada marah ini kan kan tadi bang bro bilang dari Rp3YD sampai ke KLB itu dikasih ada waktu ada waktu enam bulan ya untuk pelaksanaan KLB nah kira-kira eh setelah ke situ siapa sih Bang bro boleh dong bocerin 30 orang itu yang siapa yang masuk di ranahnya 30 eh tempat besok yang 30 DAD ART dan 15 untuk kode hetik ketuanya siapa boleh bocorin ya kan desa diumumin diumumin langsung tuh kebetulan tidak bawahnya tautaranya cuma seingat saya itu dari pengurus pusat ada delapan orang terus dari DKP ada empat atau lima orang sisanya adalah keterwakilan penggur dan dikawi keterwakilan penggur tersebut itu ada beberapa ketua penggur juga didalamnya ada juga berarti ada komposisinya sudah dibagi pada saat Rp3YD kemarin ya ya dan itu diminta untuk benar-benar fokus konser dan punya-bunya bersedia menguang-uang waktu membahas ya ini untuk demi tegaknya di DAD ART yang akan di nikah ya karena kan waktunya hanya 6 bulan ya waktu 6 bulan bang bro aku agak mundur sedikit ke belakang nih kalau kita bicara Rp3YD itu kan termaktub kita nggak akan bahas pasal kita nggak bahas pasal karena kita ada janji karena tapi seingat saya tuh pasal 43 eh pasal 34 maaf kalau Rp3YD itu kan kalau tidak salah itu memintakan pertanggung jawaban ketua umum terhadap amanah Kongres nah apakah karena saya nggak hadir jadi nggak tahu persis kondisi disana apakah disana itu par ketua penggur atau perwakilan dari penggur penggur itu memintakan pertanggung jawaban kepada ketua umum terhadap amanah KLB yang sudah diberikan ke beliau jadi karena ini sifatnya rapat Premo pengurus pusat kita tidak memintakan pertanggung jawaban pesertanya cuma pengurus pusat melaporkan apa yang sudah dilakukan selama sejak dibentuknya atau kekilihan kepada saat kongres luar biasa kemarin karena ada beberapa hal juga yang diamanahkan dalam kongres luar biasa kemarin untuk dilakukan oleh ketua umum dan pengurus pusat yang terbentuk kita tidak minta pertanggung jawaban hanya minta laporan beda dan harus dibedain sorry sorry iya itu LPJ itu LPJ di kongres luar biasa ya mohon maaf ya laporan berarti laporan ketua umum ya 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 do Sub indo by broth3rmax